Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada Bertemu lagi dengan kami di Bincang Hukum Islam NU Jabar Channel Bersama saya Kang Adha dan juga narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho Alhamdulillah kita masih ada di lokasi kampung bareto Di vintage nuens dengan ruansa kampung, nuansa kesunyian, nuansa yang indah, yang alami Dan juga setelah kita bicara episode yang lalu tentang mekanisme juga peluang di bidang halal ini Nah sekarang kita akan membicarakan hal yang agak serius nih Ini kenapa sih kita harus menyertifikasi produk kita supaya halal Nah kita tanya Kang Fahmi Tapi sebelum itu kita sapa dulu ya Saya lupa menyapa ini Assalamualaikum Kang Fahmi Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Ini makin cerah ya Kalau di kampung bareto ini ternyata cerah Sejuk enak Nah Kang Fahmi itu the point tadi Kita bicara tentang bagaimana Eh kenapa gitu Kita harus Menjadikan produk kita itu tersertifikat halal Baik Ternyata Kang Adha Alhamdulillah Wa salatu wassalam Wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa ala haula wa la quwata ila billah Kenapa sertifikasi halal itu penting Saya akan menjawab pertama dari sisi syariat Rasulullah s.a.w bersabda Innal halal abayyinun Wa innal haram abayyinun Wa bainahuma umurun musytabihatun La ya'lamuhun nakathirun minannas Rasul bersabda Yang halal itu jelas Yang haram itu juga jelas Tapi Antara keduanya Ada wilayah yang syubhat Umurun musytabihat Wilayah subhat Abu-abu Yang kata rasul La ya'lamuhun nakathirun minannas Banyak orang yang tidak tahu Saya akan menitikberatkan kepada Poin La ya'lamuhun nakathirun minannas ini Kenapa? Karena misalkan seperti Air Air minum dalam kemasan Kenapa sih air saja harus ada Sertifikat halalnya gitu Karena Ada titik kritis Apa itu titik kritis? Titik kritis itu ada kemungkinan Terjadinya kontaminasi Bahan yang tadinya halal Menjadi haram Titik kontaminasi Kemungkinan kontaminasi Seperti dalam air minum Dalam kemasan itu Air itu kan mengalami Proses sterilisasi Filterisasi Maka Filternya menggunakan apa? Filternya Biasanya filter itu Menggunakan karbon aktif Kalau kita di rumah Biasanya kan Memfilter air itu Pakai arang Arang batok kelapa kan? Itu karbon aktif Nah tapi ternyata Ada juga Yang karbon aktifnya Berasal dari tulang hewan Itu titik kritisnya Bagaimana kalau misalkan Tulang hewan ini adalah Tulang babi Karena Di negara luar Yang bukan negara muslim Itu kan babi itu dikonsumsi Hingga limbah produksinya banyak Tulangnya banyak Mau diapain Sehingga gak heran Babi itu banyak sekali Turunan produknya Karena limbahnya banyak Terus limbah-limbah itu Dicoba untuk Diolah Untuk jadi apa Salah satunya Jadi filter Untuk memfilter air minum Dalam kemasan Jadi titik kritisnya itu ya Tuh disitu Jadi memang kelihatannya Oke Tapi belum tentu Yang terlihat bagus Indah Dan kemudian Kita maklum Kita sadar Bahwasannya itu Ah udah biasa Itu pasti halal gitu ya Tapi kalau misalnya Prosesnya kita tidak ketahui Nah ini titik kritis ini Disini ya Iya Garam Contoh Garam Coba Pernah gak kita mikir Garam sampai ke depan kita Itu bagaimana prosesnya Mengalami proses apa saja Ada berapa langkah Ditambah dengan bahan apa saja Pernah gak kita coba Untuk mengeringkan air laut sendiri Terus kemudian melihat hasil Dari pengeringan kita Apakah Garamnya itu benar-benar putih bersih Seperti itu Atau agak butap Coba bandingin Antara garam yang Dijual di pasar Ada garam balok kan Ada garam balok Garam balok itu kan Tidak putih jernih Enggak Sedangkan garam yang sudah Bungkusan Yang bubuk Itu putih jernih Kok bisa beda Ada tambahan apa Bagaimana prosesnya Bagaimana hingga akhirnya Jadi putih bersih Sejernih ini Itu banyak orang yang gak tahu Saya yakin Kang Adha juga gak tahu Saya gak tahu Saya sama juga Mungkin gula ya Ada gula tebu Gula tebu itu Kalau logikanya Gak mungkin putih Enggak Air tebu aja hijau Oh air tebu aja hijau Harusnya gula hijau Dari minyak Minyak kelapa Dari Dari buah kelapa Apa Dari Minyak sawit Dari buah sawit Bagaimana proses Ekstraksi minyak Dari situ Bagaimana akhirnya Dari minyak ini Nanti Dia disuling Dia difilterisasi Berapa kali Dia ada tambahan apa Hingga akhirnya coba bedakan Antara minyak Minyak curah yang dipasar Warna kuning Kuningnya kuning agak butek Yang kalau dingin sedikit Dia langsung beku Langsung beku Dengan minyak yang ada di supermarket Itu kan sudah beda Apa yang membedakan Masyarakat kita banyak yang gak tahu Padahal di setiap produk Ketika ada pengolahan Itu setiap produk Ada titik kritisnya Baik itu secara penyaringan Ataupun tambahan Tambahan barang Tambahan barang Bahan kimia Bahan kimia Yang akhirnya menjadikan Barang itu jernih Nah bahan kimia ini Yang menjadi masalah ini Termasuk juga alat Coba Pernah nyadar gak Kalau kita nyukur Tuhan pakai bulu Pernah kita bertanya Itu bulu apa Karena bisa jadi Bulu itu diambil dari buntut kuda Bisa jadi diambil dari bulu anjing Bisa jadi diambilnya dari bulu babi Gimana kalau dari bulu babi Berarti kan najis Atau Oke lah Kalau ini Ini dengan kita mandi Dengan kita mandi Terus berkali-kali Tambah dengan sabun Bisa jadi itu suci Sekarang makanan Kuas untuk makanan Oh iya Kalau kita Sekarang kan viral ya Makanan yang sosis itu Kan pasti Dikuasin Sama mentega Nah kuasnya itu ya Iya Atau Bahkan gini Kang Adha tau gak Kalau ternyata Piring melamin Itu ada yang berasal dari tulang babi Masya Allah Wah Saya belum tau Kang Fami Ini yang terbaru ini Jadi Kenapa Kalau misalkan kita datang ke Ke pasar Atau ke tempat jualan Perabotan lah Ada Ada piring melamin Yang ada logo halalnya Ngapain sih Piring harus ada logo halal Ngapain kulkas ada logo halal Bahkan kertas Ada kertas satu rin Terus ada logo halal Ngapain sih sebenarnya itu Sebenarnya itu untuk memastikan Bahwasannya tidak ada bahan Najis di dalamnya Termasuk juga dalam proses Meskipun saya pribadi Lebih cenderung Kalau bahan yang Barang yang tidak dikonsumsi itu Jangan halal lah logonya Suci aja Karena ketika Ketika lihat ada kulkas halal Piring halal Kaos kaki halal Itu orang ribut Ya Emang dimakan kan Enggak Nanti apa Perspektif orang Perspektif orang Kemudian memang arti halal Dan suci juga jauh Arti halal dan suci juga jauh Jadi sebenarnya ketika Ketika ada logo halal Maksudnya itu adalah Dia terbebas dari najis Sebenarnya itu Mengingat kembali Seperti yang di episode sebelumnya Kita umat muslim Kalau yang kita makan itu Harus halal itu Supaya berkah Kemudian kalau Yang kita gunakan itu suci Karena kita sehari-hari Pasti sholat lima waktu Nah sedangkan syarat sah sholat itu Adalah Tempatnya harus suci Alat apa Pakaiannya juga harus suci Kan ada hadis Nabi juga ya Bahwasannya Bagaimana doa Seseorang itu Akan dijabah Sedangkan pakaiannya Womal basuhu haram Womal basuhu haram Womakuluhu haram Apa yang dia pakai itu haram Apa yang dia Apa namanya Makan itu haram Kemudian Ah segalanya Bagaimana doanya bisa dijabah Ini mungkin jawaban Kenapa Yang masih jomlo Belum Dapat-dapat jodoh Ini hati-hati Nah harus memperhatikan Hal-hal yang halal Dalam kehidupan kita Nah kang Terus ada nih Celetukan nih Kenapa gak Sertifikasi Sertifikasi haram aja Sekalian Sebenarnya kan gini Bukan gak ada Memang ada Kaidah Al-Aslu Fil-Asya Al-Ibah Pada dasarnya Hukum segala sesuatu itu boleh Pada dasarnya itu Kaidah ini Sebenarnya diambil Dari hadis Rasulullah S.A.W Rasul pernah bersabda Apa yang dihalalkan oleh Allah Maka itu halal Apa yang diharamkan oleh Allah Maka itu haram Apa yang tidak dibahas oleh Allah Maka itu dimaafkan Sebenarnya Atas dasar itu Maka muncullah kaedah ini Hanya saja Kan tadi ada hadis yang pertama Yang sudah saya sebutkan Sehingga harusnya ada Balance Balance antara hadis itu Dengan hadis ini Kita jangan terlalu cenderung Kepada hadis ini Menghalalkan semua Jangan-jangan nanti Ada barang haram Masuk ke dalam tubuh kita Sebagaimana yang kemarin Kemarin kita bahas Pada bertonton Daging celeng Masuk ke Bandung Orang gak pada sadar Baru ketahuan Ketika itu jadi viral kan Nah Jadi Biar kita Agak balance Jangan terlalu cenderung Ke hadis ini Tapi juga Jangan terlalu Hati-hati Hingga akhirnya Menyusahkan diri sendiri Ah disini gak ada Luku halalnya Ah disini gak ada Sertifikat halalnya Ah Iya daging ragu Hukumannya Gak Riwuh hirup Riwuh Ngeriwukin hirup Jadi Adanya balance Ada balance Kita memang harus Hati-hati Tapi jangan terlalu Berlebihan hati-hati Kita memang Harus agak tenang Tapi jangan mempermudah Nah Atas dasar Al-aslu fil-asya al-ibaha Maka ada yang menyatakan Kenapa gak sertifikasi haram aja Yang halal itu kan banyak Nanti sulit dong Kita harus periksa satu Mending yang haram aja Yang diperiksa Ini jelas haram Udah Haram Berarti sisanya adalah Halal Kembali kepada kaedah itu Kalau kata saya Pertama Dari sisi marketing Logo haram itu Gak akan menjual Ngapain orang pelaku usaha Dia bayar Duit Untuk kemudian Nanti dia mendapatkan logo Yang ditempel di produknya Gara-gara logo itu Orang gak mau Ya kan Mending akhirnya Mending gak usah ngajuin Nah Dengan itu kan berarti Nanti dibayangkan Akan banyak pelaku usaha Yang tidak mengajukan Logo haram Berarti Yang tidak berlogo haram Belum tentu Halal Belum tentu halal Itu yang pertama Yang kedua Tujuan sertifikasi halal Sebenarnya adalah Untuk memverifikasi Ini bener gak halal Ada tukang baso Pada saya emang Jelas beli Beli daging natidinya Iya sih Gitu Cuma Kira-kira bener Atau tidak Pertama dari Oke daging oke Tapi Nanti tepungnya Apakah dia Dia ada logo halal Ini gak Terus selama prosesnya Nanti Sesuai dengan Sandar atau enggak Jangan-jangan Hanya pengakuan saja Kita kan bisa Ngelihat banyak Banyak bungkus-bungkus Jajanan atau apa Ada tulisan logo Halal saja Bukan logo MUI Bukan logo halal yang baru Itu kan atas dasar Hanya Menurut dia Ini halal Tapi siapa yang Verifikasi Kan gak ada Dan tambah lagi Ya teman-teman Gampang lah Desain Tinggal Cari di google Logo halal MUI Tinggal download Tempelin Itu kan Tapi kan Tidak ada yang Verifikasi Jadi Kalau logo haram Berarti yang Halal itu Nanti gak ada yang Memverifikasi Jadi baiknya itu Tetap Sertifikasi halal Karena tujuannya adalah Untuk memverifikasi itu Memberikan jaminan Kepada kita Umat Islam Agar apa yang kita Konsumsi itu Benar-benar Halal Terbebas dari Barang yang Najis dan Haram Jadi sekarang Sekarang kalau Kawan-kawan sekalian Pemirsa NU Jabar Channel Bahwasanya Hukum Islam itu Bukan hanya terkait Sholat Kemudian Zakat Puasa Haji Tapi sekarang kita juga Bagaimana memperhatikan Hukum Islam yang Di ranah lainnya Salah satu yang kita Bahas adalah Tentang halal ini Maka sekali lagi Pastikan Segala sesuatunya itu Yang masuk ke tubuh kita Itu halal Karena saya punya Ada Apa namanya Kenalan Yang Nafkahnya itu halal Dan akhirnya apa Putra-putranya Doanya dikabul Putra-putranya soleh Kemudian prestasinya baik Dan Segalanya lancar lah Bagi dia itu Saya tanya Apa Mas Rahasianya Saya tidak pernah memberikan Harta yang syubhat Untuk keluarga saya Jadi itu Salah satu Pentingnya Daripada Memakan Harta yang halal Jadi Sangat-sangat penting sekali Tapi ya Tadi menurut Kang Fahmi juga Jangan terlalu berlebihan Akhirnya Tidak ada logo halal Kita akhirnya riwuh Ingat Sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik Termasuk Terlalu banyak makan Sebuh teing Akhirnya malah Kita sakit Kemudian makan Jengkol Banyak teing Terlalu banyak Makan nanti Darah tinggi Makan asin Banyak teing Sama nanti Darah tinggi Segala sesuatu yang terlalu itu Tidak boleh Apalagi terlalu Cinta Nanti Kalau putus bagaimana Oke kawan-kawan sekalian Kawan-kawan Pemirsa NU Jabar Channel Yang kami hormati Mungkin Ini ya Sedikit tentang Apa namanya Kita bahas tentang Filosofis Daripada kajian halal ini Dan insya Allah Minggu depan Kita akan hadirkan Yaitu Pakar dan ahli Di bidang kajian halal Insya Allah Akan kita hadirkan Dari Pusat kajian halal UIN Sunan Gunung Jati Bandung Yaitu Dr. Tri Cahianto SMI Kita tunggu kehadirannya Di episode selanjutnya Saksikan terus NU Jabar Channel Dan juga saksikan terus Apa pantingin terus Medsos-medsos kami Kalau ada pertanyaan Silahkan tanya Di Q&A Di Instagram Ataupun Media sosial lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih